Halo adik-adik, di sini kita punya soal tentang pembagian pecahan dalam bentuk persen. Nah, dalam bentuk persen, kita ingat lagi nih, persen kan adalah pecahan per 100. Yuk, kita ubah dulu ya dalam bentuk pecahan di sini. Untuk yang poin A, berarti 38 persen, berarti menjadi 38 per 100. Nah, dibagi dengan 50 persen, berarti 50 per 100. Wah, gimana ini melakukan pembagian pecahan? Nah, kita ingat lagi ya, bahwa untuk pembagian pecahan, caranya adalah pecahan pembaginya, berarti yang di belakang ini, ya apa kan adik-adik? Ya, kita balik. Jadi yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Dan tanda pembaginya berubah menjadi perkalian. Nah, tanda pembaginya ini berubah menjadi apa adik-adik? Perkalian. Yuk, kita kerjain soal ini bersama-sama. Nah, di sini berarti kita sama dengankan 38 persen ratusnya tetap. Tanda pembaginya berubah jadi kali. Nah, kemudian yang atas jadi bawah, berarti yang 50 ke bawah ya adik-adik ya. Kemudian yang bawah jadi atas, yang 100 pindah ke atas. Nah, atau dibalik aja gitu. Oke, di sini sudah kita peroleh 38 kali 100 per 100 kali 50. Atau yang atas dikalikan atas, yang bawah kita kalikan dengan bawah. Baik, sehingga kan yang atas bisa dibagi dengan yang bawah ya. Ya adik-adik ya. Maka, di sini karena ada yang sama 100, dibagi dengan 100 kan tinggal 1. Ini juga tinggal 1. Jadi, bisa kita peroleh yaitu 38 kali 1, tetap 38 per 1 kali 50, yaitu tetap 50. Baik, ini merupakan hasil akhirnya adik-adik. Nah, tapi kalau kita mau jadiin dalam bentuk persen juga, berarti kan penyebutnya harus jadi 100. Biar jadi 100, berarti kan dikali 2 ya. Maka, ini boleh kita kalikan 2, biar menjadi bentuk persen lagi. Sehingga kita peroleh 38 dikali 2, dengan perkalian bersusun. Kita peroleh berapa dikrik? Ya, 76 per, ini jelas 100 ya adik-adik ya. Nah, sehingga 76 per 100 akan kita peroleh 76 persen. Baik, ini merupakan jawaban untuk yang poin A. Baik, adik-adik, sekarang kita ke yang poin B. Nah, di poin B, soalnya sama ya, cuma berbeda angka, sehingga caranya pun juga sama. Di sini kita lihat ada 75 persen, berarti 75 kita perseratuskan ya. Kemudian dibagi di sini dengan 80 persen, berarti 80 per 100. Nah, tadi gimana adik-adik kalau membagian pecahan? Ya, kita balik ya, tandanya. Kemudian pecahan pembagiannya kita balik juga. Sehingga untuk yang dibagi tetap 75 perseratus, kita kali. Nah, untuk pembagiannya kita balik. Berarti seratusnya menjadi pembilang per 80. Nah, adik-adik, sama seperti tadi ya. Karena di sini pecahan itu adalah pembilang dibagi penyebut, berarti seratus di sini bisa kita bagi dengan seratus yang di bawah. Nah, berarti kita langsung bagi seratus, berarti satu. Kita bagi seratus, berarti adalah satu juga. Sehingga di sini tinggal menyisakan 75 per 80 nih. Nah, pecahan ini masih bisa kita sedangkan ya, ada ya, 75 per 80 ini. Yaitu sama-sama kita bagi dengan 5. Kenapa dengan 5? Karena 5 ini bisa membagi 75 dan juga 80. Sehingga di sini kita peroleh 75 dibagi dengan 5. Yaitu adalah 15 per 80 kita bagi dengan 5, yaitu adalah 16. Nah, ini merupakan jawaban dari 75 persen dibagi dengan 80 persen. Baik adik-adik, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal berikutnya.